Sorotan lainnya saudara, pasca pandemi COVID-19, pemulihan perekonomian Indonesia terus berlanjut dengan cepat. Dalam acara CSIS di Washington DC, Amerika Serikat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto memaparkan kemitraan strategis, pemulihan ekonomi, dan optimistis Indonesia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan kunjungan keluar negeri pada Senin 24 Oktober 2022. Kunjungan ini guna menjalin kemitraan dengan negara kolega. Kegiatan public lecture pada CSIS Asian Leadership Forum ini berjudul Indonesia Economic Priorities, A Conversation with Erlangga Hartarto. Pertemuan turut dihadiri Menteri Perindustrian, beserta sejumlah pejabat Eselon I dan Eselon II Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian. Dalam paparannya di Washington DC, Erlangga menyampaikan Indonesia memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk mengembangkan transformasi digital. Erlangga menambahkan, masa pandemi memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia. Termasuk diantaranya pendekatan kebijakan yang harus fleksibel dengan semua instrumen, serta pemberlakuan kebijakan kesehatan dan ekonomi yang berjalan beriringan. Menko Erlangga juga menekankan bahwa Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global melalui transformasi energi dengan upaya diversifikasi dan konservasi energi. Tim Liputan, Kompas TV